Keselamatan tidak bisa hilang, tapi kitalah yang meninggalkan keselamatan. Di luar Yesus kita dapat berbuat apa-apa, artinya ya di luar Tuhan, ya kan kita mau hebat, kita mau punya materi, kita mau kaya, kita mau apa, semuanya nol tanpa Tuhan gitu ya. Keselamatan hanya di dalam Yesus itu bukan tentang ngedokmah orang Kristen saja, tapi tentang bagaimana di dalam realitas sejarah, ada pribadi yang mati bukan oleh karena kesalahannya, tapi oleh karena kebenciannya, kebencian orang-orang kepada dia atas kebenaran yang dia sampaikan. Itulah Yesus Kristus. Ya ada pertanyaan lagi, Bi coba silahkan. Kalau tadi ngomongin mengenai hal itu, apakah itu juga akan jadi satu barometer ketika ada orang-orang yang bisa dikatakan belum mendengar Injil? Itu gimana tuh? Orang yang belum mendengar Injil tadi Roma 2 ayat 11-16 tadi, coba kita baca Roma 2, ayat mulai dari ayat 13 coba ya. 13-16 coba dibaca. Oke. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang dibenarkan di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Taurat lah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang ditutup hukum Taurat, Maka, walaupun mereka sendiri belum memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab itu, sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka. Hati mereka. Dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Saling menuduh dan saling membela. Orang di pedalaman, misalnya di Papua deh, tidak ada disentuh para misionaris penginjil. Tidak ada internet. Tidak ada apa-apa penginjil. Tidak ada listrik. Terpencil. Tidak ada di peta. Yang paling pelosok lah pokoknya. Tapi mereka punya kemampuan untuk bisa saling berkoloni, berkumpul, bisa saling berperang. Di antara mereka, apa yang membuat itu? Hati nurani mereka. Misalnya begini deh, orang-orang di pedalaman. Hati nurani mereka mengatakan, kalau menebang pohon, itu perbuatan baik. Ketika mereka tebang pohon, perbuatan baik mereka akan dibenarkan oleh hati nurani mereka. Tapi kalau hati nurani mereka berkata, gak boleh makan ikan. Itu perbuatan dosa. Ketika mereka dengan sengaja makan ikan, mereka akan dituntut oleh nurani mereka sendiri. Nurani mereka yang berbicara kepada mereka. Nurani itu yang akan menuduh mereka. Jadi orang yang tidak pernah kenal Yesus, Roma 2 ayat 16 tadi. Hal itu akan tampak padahal bila mana Allah melalui Yesus Kristus menghakimi segala sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan dan yang tersembunyi. Ya, ketika dia datang nanti menjadi raja. Jadi mereka akan dihakimi menurut hati nurani mereka. Gitu. Jadi bukan semparangan langsung dilempar atau di apa gitu. Enggak. Kan jadi kesannya kalau memang, kesan yang timbul ketika mungkin mereka tidak, apa namanya, penghakimannya sama seperti kita kan mereka, oh mereka gak sama, padahal mereka baik. Iya, iya, iya. Padahal hati nurani yang baik bagi kita belum tentu baik bagi mereka. Apa yang kita anggap salah, belum tentu salah bagi mereka. Karena kan kita gak tahu hukum orang pedalaman ini menurut hati nurani mereka itu apa. Gitu lah. Jadi bukan sembarangan dihakimi oleh Allah. Nanti kita akan lihat ketika hari penghakiman. Itu sebabnya kenapa orang yang sudah percaya kepada Kristus, Yesus, hati nurani-nya itu diperbaharui senantiasa oleh Rok Kudus itu. Betul. Dan hati nurani-nya itulah yang menjaga hidupnya harusnya. Harus. Dan hati nurani itu menjadi terang bagi hidupnya. Karena kan di dari hati terpancar kehidupan. Al-Masal 4 ayat 23 tadi. Nah, hati yang sudah dimiliki Kristus adalah hati yang mengikuti kasihnya dia sendiri. Jadi mengasihi, gak suka mengumpat, gak suka melakukan yang benci dengan kejahatan. Meskipun kadang-kadang jatuh di dalam karena kita masih hidup di dunia ini. Ini ada hubungannya gak sih? Maksudnya hati nurani, dimana Tuhan Rok Kudus berbicara, Rok Kudus berdiam. Ada hubungannya sih dengan dosa menghujat Rok Kudus. Menghujat Rok Kudus? Menghujat Rok Kudus itu dosa yang tidak terampuni. Tetapi menghujat Rok Kudus itu bukanlah seperti yang banyak orang tafsirkan. Iya, kayak contoh tadi ya, maksudnya orang yang sudah di dalam Kristus kan hati nuraninya berbicara karena ada Rok Kudus kan. Dan kadang-kadang ketika dia mau lakukan dosa, dia mau lakukan perbuatan-perbuatan yang gak baik. Karena hati nurani kan berbicara. Itu mendukakan, bukan menghujat. Oh, itu mendukakan ya. Jadi ketika hati nurani berbicara, dia diemin, dia diemin, dia cuekin. Itu mendukakan Rok Kudus. Beda dengan menghujat Rok Kudus. Beda. Banyak orang yang menafsirkan menghujat Rok Kudus itu misalnya baptis dua kali. Ada orang mengatakan. Tapi tidak begitu. Karena konteksnya ketika Tuhan Yesus berbicara huja terhadap anak itu diampuni kepada Bapak pun tetapi kepada Rok Kudus tidak diampuni. Itu ketika Tuhan Yesus itu sedang melakukan pengusiran setan. Nah ada orang parisi di sana yang melihat dia. Nah Rok Kudus memberi pengertian kepada hati orang parisi itu. Bahwa yang dilakukan Yesus ini adalah perbuatan Mesias. Dan perbuatan Allah. Rok Kudus menerangi hati orang parisi itu. Tetapi suara Rok Kudus yang menerangi hati orang parisi untuk menuntun orang parisi ini percaya kepada Yesus. Itu dihujat, ditolak mereka dengan berkata dengan belzebul penghulu setan. Iya mengusir setan. Jadi artinya menghujat Rok Kudus itu artinya apa? Sesuai dengan konteksnya. Menolak untuk percaya Yesus. Jadi beda antara mendukakan dengan menghujat. Kalau mendukakan itu adalah ketika Rok Kudus berbicara di hati nurani kita kemudian kita cuekin itu mendukakan. Mendukakan Rok Kudus. Kalau menghujat Rok Kudus artinya menolak untuk percaya kepada Yesus Kristus. Karena Rok Kudus itu menuntun orang untuk datang kepada Kristus. Betul. Ia akan bersasi tentang aku, kata Kristus. Nah kalau kamu menolak suara Rok Kudus ini. Dan Rok Kudus itu tidak datang seperti angin. Dia pakai kita-kita ini. Melalui manusia dia berbicara. Melalui pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan. Ketika pendeta bilang, kamu harus datang kepada Kristus. Yang mengaku Yesus adalah Tuhan itu dari roh Allah. Tapi kalau yang mengutuki Yesus itu bukan dari Allah. Itu ada etal kitabnya. Nah jadi ketika misalnya kita nih di podcast ini menonton orang. Kamu harus datang kepada Kristus. Itu Rok Kudus yang menonton kita untuk memanggil mereka kepada Allah. Nah ketika kita memanggil mereka kepada Allah. Dan mereka dengan sombong menolak, saya tidak butuh bantuan. Saya tidak mau ditolong oleh Yesusmu itu. Yang adalah kesaksian Rok Kudus itu. Maka kamu menghujak Rok Kudus. Itu yang tidak terampuni. Ya karena sudah tidak ada jalannya lagi. Jalannya sudah ditolak. Iya gitu. Gimana kita bisa sampai kepada Bapak. Makanya buat teman-teman yang nonton podcast ini. Yang belum percaya kepada Yesus. Yesus akan jalan kebenaran dan hidup. Nah kita balik lagi nih. Ke keselamatan lagi nih. Ya pertanyaan yang simpel. Pertanyaan yang mungkin sering menjadi perdebatan. Udah bertahun-tahun. Bahkan dari sejak Bapak-Bapak gereja. Ya kan. Ya pertanyaannya adalah. Keselamatan itu bisa hilang atau enggak? Tidak. Keselamatan tidak bisa hilang. Tapi kitalah yang meninggalkan keselamatan. Keselamatan itu objek. Keselamatan diberikan kepada dunia. Nah misalnya keselamatan itu seperti gelas ini nih. Dalam gelas. Nah kalau kita di dalam kita selamat. Kalau kita keluar. Ini enggak hilang. Dia tetap ada. Tapi kitalah yang berlari meninggalkan dia. Jadi keselamatan itu enggak pernah bisa hilang. Tapi kalau kamu meninggalkan keselamatan itu. Kamu yang kehilangan dia. Bukan dia yang kehilangankan. Jadi jangan katakan keselamatan bisa hilang. Karena kesannya ada masa dimana anugerah itu ada. Ada masa dimana anugerah itu udah enggak ada. Itu tidak alkitabia. Padahal anugerah senantiasa diberikan. Senantiasa sebelum dia datang. Itu ditumpahkan sekarang ke dunia ini. Kita diberi kesempatan untuk percaya. Dan itu tidak lari kemana-mana. Dia enggak lari ke matahari, ke Jupiter. Dia tetap di bumi ini. Tapi kalau kita mau masuk ke dalamnya, kita menerima. Tapi kalau kita meninggalkan dia. Kita yang kehilangan keselamatan. Kita yang kehilangan. Bukan keselamatan itu sendiri yang hilang. Tapi orang kan menafsirkan keselamatan yang tidak bisa hilang. Ketika kamu baptis dipercaya. Bebas buat dosa tetap selamat. Karena begitu. Itu tadi yang kita bahas. Iman tanpa perbuatan mati. Mati. Itu apa namanya? Terorisme teologian. Cakep deh. Karena memang keselamatan itu kan usaha Tuhan. Usaha Tuhan untuk mengembalikan manusia pada rancangan yang semula. Supaya manusia itu kembali kepada keserupaan dengan Tuhan. Supaya manusia bisa menjadi perwakilan Tuhan di muka bumi ini. Betul gak sih? Jadi kalau keselamatan itu adalah usaha Tuhan. Dan kemudian kita berpikir keselamatan bisa hilang. Ya berarti Yesusnya bisa hilang. Enggak dong. Enggak kayak begitu. Betul. Yesusnya senantiasa bersama-sama dengan kita ya. Gitu ya. Kan dia mengutis roh kudus. Iya. Dan aku senantiasa menyertai kau sampai kepada akhir jaman. Akhir jaman. Melalui siapa? Roh penolong tadi. Jadi selama roh kudus masih ada di bumi ini. Tidak akan hilang. Dia akan terus bersaksi. Betul. Tetapi jangan menggunakan keselamatan atau kemerdekaan. Yang Tuhan sudah berikan kepada kita dengan berdosa. Ya galatia lima ayat yang ke-13. Bahkan kita juga harus melayani dia. Betul. Yesusnya. Jangan sampai tuh yang ayatnya yang di Filipi itu di salah tiket tuh. Yang Dewi bilang kerjakanlah keselamatanmu dengan takut-takut. Itu kan? Jangan bilang oh berarti kita mengerjakan keselamatan. Enggak. Kita mengerjakan keselamatannya kita udah. Kita udah terima. Mengerjakan jadi buah. Mengerjakan keselamatan itu bukan bekerja untuk selamat. Tetapi mengerjakan apa yang sudah diselamatkan itu. Apa yang Tuhan sudah kerjakan kepada kita. Kita diselamatkan secara rohani ya. Maka harus berbuah-buah roh. Kalau kita diselamatkan secara roh. Menurut roh. Dan dibangkitkan nanti menurut roh. Dan daging juga kita seperti Kristus. Ya maka kita harus berbuah-buah roh. Nah itu maksudnya. Tentu sayg banget tuh misalnya. Gimana sih? Jadi tau kalau. Misalnya artikan kan jadi itu jadi tawaran banget. Wah gila. Gue mesti buat bahaya nih. Gue mesti ini, mesti itu. Padahal. Karena kita sudah diselamatkan. Itulah kita berbuat baik. Betul. Gitu kan ya. Jadi bukan karena kita berbuat baik untuk diselamatkan. Nah itu. Mesti bener-bener tuh pemahamannya. Mesti kuat. Itu sikap yang salah. Karena begini. Sikap. Ini mungkin opini pribadi saya ya. Bagi saya adalah sikap yang salah. Kalau kita berambisi untuk selamat melalui apa yang kita lakukan. Kita berambisi melakukan pekerjaan baik. Itu bukan untuk diselamatkan. Tetapi untuk menunjukkan kerendahan hatinya kita. Sebagai orang yang mengecap kasih karunia itu. Dan bersyukur untuk memuliakan Bapak dengan cara buah-buah yang benar. Jadi kita berbuat baik itu motiva adalah. Kita berbuat baik adalah motivasi yang salah kalau untuk selamat. Tapi kita berbuat baik itu adalah motivasi karena apa? Kerendahan hati kita. Karena kita tidak mengakui apa. Karena kita tidak bisa diakui dari hal apapun di hadapan Allah. Maka apa yang kita lakukan itu sebagai cerminan dari apa yang telah kita terima. Melalui iman itu. Jadi kalau ada orang saya harus berbuat baik-berbuat baik agar saya selamat. Itu sombong. Tapi kalau dia berkata aku mau berterima kasih kepada Allah. Bahwa sebagai ucapan syukurku bahwa aku telah diberikan karunia itu. Maka saya berbuah-berbuah lebat. Karena tidak ada ranting tanpa pohon. Kita ranting Yesus Kristus pohon. Mungkin gak ada ranting tanpa pohon kan gak ada. Gitu. Jadi kalau ada orang pengen berbuah. Rantingnya aku harus berbuah. Tapi dia tidak tercangkok kepada pohon. Ya gak berbuah-buah sampai kiamat. Tapi kalau dia berkata aku harus berbuah. Karena aku telah, aku sedang menompang kepada pohon ini. Maka aku harus berbuah. Berterima kasih. Maka dia berbuah. Tapi di ranting ini berbuah karena mengacu pada pohon itu. Gitu. Karena Yesus berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah kadang-kadang pemahaman tidak dapat berbuat apa-apa ini juga mesti bener. Ini juga nih. Apakah kita di luar Yesus kita kayak orang kenastro. Dikanjang doang. Bukan. Enggak lah. Kan kepeksnya ada di situ. Jadi maksudnya, di luar Yesus kita dapat berbuat apa-apa. Artinya, ya di luar Tuhan. Ya kan kita mau hebat. Kita mau punya materi. Kita mau kaya. Kita mau apa. Semuanya nol tanpa Tuhan. Jadi, ya harusnya kita sebagai orang percaya itu menjadikan Yesus benar-benar sesuatu yang berharga dalam kehidupan kita. Ya kan? Karena tanpa ada Tuhan di dalam kehidupan kita, apa yang kita punya sia-sia. Betul. Ada lagi pertanyaan bro? Silahkan bro. Nih, agak ini sedikit ya. Kemarin tuh sempat kepikiran gitu. Bahwa ada beberapa, ya kadang-kadang ada seliwuran lah gitu di sosial media gitu. Mungkin nggak hot-hot banget sekarang gitu. Tapi kayak, jadi satu hal yang kayak agak aneh menurut saya gitu. Bahwa ada ajaran di mana sebenarnya itu kita bisa katanya menginjili orang mati. Mati. Padahal kita kan sebenarnya tidak punya koneksi gitu. Tapi ada ajaran-ajaran kayak gitu. Pertanyaannya adalah, apakah ada keselamatan setelah kematian? Tidak ada ya. Ada tuh penginjilan orang mati. Nggak bisa. Jaman dulu gue masih kuliah, ada tuh. Ada bukunya tuh penginjilan orang mati. Nggak bisa. Orang-orang, keselamatannya orang itu ditentukan ketika dia masih hidup. Tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Maka orang itu diampuni dosanya ketika masih punya darah. Jadi keselamatan itu hanya berlaku kepada mereka yang masih hidup di dunia ini. Betul. Setelah kita mati, seperti orang kaya itu deh. Kisah orang kaya. Orang kaya itu di neraka. Bapak Abraham, suruh Allah Jarus itu mencelupkan jarinya. Aku sangat menderita dalam nyala api ini. Apa kata Abraham? Aku berdoa bagimu biar kamu diselamatkan. Apakah dia begitu? Anak, kamu telah mengecap yang baik selama di dunia. Serahkan lah Jarus yang buruk. Bapak Abraham nggak bisa buat apa-apa. Dia tidak menginjilik. Aku menginjilik kamu biar kamu selamatkan. Itu udah jelas. Jadi orang setelah mati, ya nggak bisa diinjilik. Orang kaya aja. Apalagi diselamatkan diinjilik. Apalagi. Ya karena memang gini ya. Karena memang dari sejak semula, Tuhan menciptakan manusia itu di muka bumi ini. Dan untuk menjadi perwakilan di muka bumi ini. Betul nggak sih? Jadi ketika manusia diselamatkan, memang manusia diselamatkan untuk di muka bumi ini. Betul nggak sih? Betul. Betul kan bukan untuk di surga. Tepat kita ya di sini. Iya, tujuan kita ya memang tujuan akhirnya mungkin ke sana, Firdaus gitu ya. Tapi kan bukan karena kita percaya Yesus, kemudian tujuan kita ke surga gitu loh. Ya kan kalau kita percaya Yesus tujuan kita ke surga, harusnya. Begitu kita dibaptis percaya Yesus, Tuhan langsung berangkatin aja kita ke surga. Ya kan ngapain lagi kita hidup di muka bumi ini? Kenapa pandemi? Susah lagi. Gimana ya? Iya, iya. Kita memang didesain kejadian 128, kita untuk beranak cucu di bumi ini. Jadi kita bukan nanti kita akan dipindahkan ke tempat lain. Enggak, kita tetap di sini. Tapi dengan keadaan bumi baru dan langit yang baru, dengan ketiadaan dosa, penderitaan wahyu 21. Langit dan bumi yang baru. Nah, jadi keadaan yang sempurna itu, yang tidak ada dosa, tidak ada penerian, tidak ada kesakitan. Dan kita bisa bertemu dengan Allah melalui Yesus. Itulah surga bagi kita. Jadi hari ini kita mau beresin juga nih ya, ujungnya daripada keselamatan itu ya. Jadi, mungkin ada beberapa orang percaya yang mungkin masih bingung nih ya, antara hades, firdaus, neraka. Wah, ini jadi kita yang bener kemana nih bro? Kadang-kadang bingung gitu kan. Mungkin ya karena pemahaman yang gak terlalu baik, gak terlalu dalam, jadi mereka bingung. Nah, gimana nih El, ujung pangkalnya nih? Oke, jadi ketika kita meninggal, sekarang misalnya, amit-amit deh, jangan dulu Tuhan. Siapa? Ada orang meninggal. Tuhan panggil lah. Tuhan panggil lah. Tuhan izinkan. Sebenarnya sudah jelas di kisah orang kaya Lajarus itu sudah jelas banget. Ketika dia meninggal, dia percaya kepada Yesus, maka rohnya itu akan dituntun oleh malaikat menuju firdaus. Firdaus. Jadi firdaus ini apa nih? Firdaus adalah? Itu tempat penantian. Tempat penantian. Sementara? Iya, sementara. Penampungan sementara. Betul. Kalau bahasa lainnya itu, berandanya surga, itu adalah firdaus. Ya. Nah, jadi kita meninggal dalam keadaan Yesus sebelum datang yang kedua kali, kita percaya Yesus, malaikat akan menuntun roh kita ke firdaus. Jadi sekarang-sekarang ini, orang tua kita, tempat kita, jadi mereka meninggal di dalam Tuhan, mereka masuk tempat penampungan yang namanya firdaus. Firdaus. Oke, terus? Kalau dia tidak percaya Yesus, dosa-dosanya akan menuntun dia ke alam tartarus. Ayatnya dalam 2 Petrus, 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap, untuk menyimpan mereka sepada pari penghakiman. Dalam bahasa aslinya itu tartaro. Tartaro. Tartaro itu tartarus. Itu adalah tempat penantian sebelum orang itu ke neraka. Disitulah orang kaya itu berada alam maut Sheol. Seol. Jadi orang tidak percaya Yesus meninggal, rohnya akan menanti di tartarus. Ketika Tuhan Yesus datang, kedua kali dia bangkitkan tubuh orang mati. Yang ada di firdaus ini? Itu belum dulu. Jadi ketika Yesus datang, tubuhnya mereka yang sudah mati ini akan dibangkitkan. Dipersatukan dengan rohnya masing-masing. Nah, lalu kita yang masih hidup ini, tubuh kita ini misalnya saya lagi ngobrol kita begini, Yesus datang kedua kali. Tubuh kita ini langsung diubah menjadi tubuh kemuliaan. 1 Korintus 15 ayat 55. Itu tentang kebangkitan. Nah, baru nanti dihakimi. Dihakimi, dinyatakan kemuliaan Allah melalui Yesus, baru dilempar ke dalam neraka. Yang tidak percaya. Yang tidak percaya itu. Yang percaya itu akan di dalam firdaus, langit bumi baru. Yang di firdaus tadi akan ke langit bumi baru. Kita yang hidup ini, kita akan menyongsong dia, akan ditempatkan ke langit bumi baru. Itulah surga bagi kita, dan itulah awal kehidupan untuk selama-lamanya. Jadi pulih keadaan Adam sebelum jatuh ke dalam dosa, itu menjadi seperti itu lagi. Jadi tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia itu, sebenarnya memulihkan keadaan seperti keadaan Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa di Tamar Fir. Daus. Daus. Oke. Jadi ujungnya ke situ. Ke situ, ujungnya. Jadi ujungnya itu bukan kita dicipta di sini. Tidak. Makanya saya katakan, kekristian itu sangat unik. Dan sangat unik. Tujuan kristian itu tidak menawarkan kamu dapatkan keenakan begini-begini. Tidak. Surganya kekristian itu menawarkan apa? Kembali kepada rancangan semu lah. Itu doang. Kalau kamu nggak mau kembali, ya kamu terbuang ke dalam neraka, terpisah dengan Allah. Karena dosamu. Jadi dari semua agama tuh, ya kekristianan itu yang kembali ke poin awal. Jadi di Firdaus, kita ngapain? Nggak ada yang tahu kita ngapain. Nggak ada yang tahu. Di Seol. Di Ania ya? Iya kan, maksudnya pemahaman kita kan, uh neraka. Lidah orang yang tadinya suka ngegosip, ditarikin. Gitu kan. Sejak kapan Tuhan mengangkat algojo-algojo di neraka? Yang dulu kan kita ditangkut-tangkut. Makanya lu percaya Yesus lu. Kalau nggak lu tukang gosip nih. Kita nggak tahu pengenaya kegelapan dan penyisaan di neraka itu bagaimana. Alkitab itu menggambarkan secara apokaliptik. Jadi secara simbolis. Masa dikatakan itu tempat yang sangat gelap, tetapi ada nyala api. Bagaimana ada api, tapi bersamaan gelap. Tapi kita nggak tahu itu bagaimana. Tapi itulah bahasa simbolnya para rasul. Untuk menggambarkan tempat itu sangat ngeri. Penuh katap dan kertap gigi. Betul. Itu kan keadaan yang merikan di bumi ini. Itu lebih jauh daripada apa yang digambarkan itu. Penderitaannya itu. Jadi neraka itu adalah ketika kita berpisah dengan Allah. Sorga itu adalah ketika kita bersatu dengan Allah. Gitu. Jadi ujungnya Bapak Ibu ya, terserah nih, kita mau menerima hidup yang kekal atau kematian yang kekal. Kekal. Ya, itu ya. Ada pujian lama kan. Di dalam dunia ada dua jalan lebar dan sempit mana kau pilih. Nah, mana yang mau kita pilih. Betul. Ada lagi bro? Silahkan bro. Udah? Mungkin ada yang mau Elia ingin sampaikan buat teman-teman kita yang nonton pada hari ini? Ya, jadi karena kita ngebroin keselamatan ya. Sebenarnya poinnya puncahnya itu kisah 4 ayat 12 tadi. Tidak ada keselamatan selain di dalam Yesus Kristus saja. Jadi, keselamatan hanya di dalam Yesus itu bukan tentang dogma orang Kristen saja. Tapi tentang bagaimana di dalam realitas sejarah ada pribadi yang mati bukan oleh karena kesalahannya tapi oleh karena kebenciannya kebencian orang-orang kepada dia atas kebenaran yang dia sampaikan. Itulah Yesus Kristus. Tidak ada sejarah dunia manapun yang membantah kematian dan tertumpahnya darah Mesiasi itu di kayu salib. Tetapi, itu secara kasat mata kita melihat. Tapi apa makna dibalik semua itu? Itu dapat kita pahami secara rohania. Dan ternyata kematian Yesus bukan karena Yesus mati. Oh dia mati lalu ditafsirkan sembarangan. Oh dia mati ada darah lalu dia mengampuni. Bukan. Karena sebelum dia melakukan inilah kesempurnaan Allah kita itu. Karena sebelum dia mati sudah diberi tipologi duluan. Sudah diberi dulu pengantar untuk puncaknya. Oh ternyata dengan darah ya di perjanjian lama ternyata ada patul orang tembaga yang kalau melihat ular tembaga menjadi sembuh. Darah mengampuni dosa. Nehustan biasanya. Nehustan. Yang dihancurkan Hiskia. Nah lalu di perjanjian baru ada puncaknya. Jadi iman kekrisnaan itu bukan iman yang dirumuskan ketika Yesus lahir. Tapi sejak mulanya kepada anak. Sudah dinubuatkan. Sudah ada. Frotoeunggalion itu sudah ada sejak kekal. Sejak awal dunia ini dijadikan. Nah jadi pertanyakan kembalilah. Untuk apa kita bertuhan? Sebenarnya. Apa yang kita cari? Kalau kita mencari kenikmatan keenak-enakan dan segala macam di dunia ini ya jangan ikut Kristus. Kamu bebas aja buat dosa kamu udah enak. Tapi kalau yang kamu cari adalah pendamaianmu dengan Allah. Pembenaran dan pengudusan di luar Kristus kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi panggilan untuk mengikut Kristus bukan agar saya diuntungkan. Koko diuntungkan. Bukan. Apa yang saya dapat ketika kamu mengikut Kristus? Gak ada. Tapi ketika kita memanggil semua orang untuk kembali kepada Kristus itu adalah kerinduan kita sebagai orang yang satu di dalam roh yang sama. Agar kamu juga turut mengecap karunia-karunia itu. Karena Tuhan menggandaki semua orang yang diselamatkan. Mengapa sih banyak penginjil itu pengen banget orang banyak jadi orang Kristen? Apa sih untungnya mereka? Kita tidak ada apa-apa. Gak ada yang kita dapat. Bahkan kita hilang banyak kesempatan. Kalau mau bicara enak-enaknya ya. Maksudnya bisa tidur, bisa jalan-jalan. Kita punya hilang banyak kesempatan. Tetapi kerinduan kita di dalam roh yang satu itu yang dari Tuhan kita itu. Itu mengajak semua untuk kembali. Terlepas dari konsep, terlepas dari dokma-dokma semua agama. Tapi lihatlah yang pertama role modelnya. Yesus Kristus kasih alamu, kasih sesamamu berbuat tebali kepada seorang. Dia tidak pernah cabuli orang. Dia gak pernah bermulut kotor. Kesalahannya dipuji semua orang. Kalau role modelnya saja begitu, dia mati. Dia bahkan berkata akulah kebangkitan dan hidup. Dan dia ternyata hidup kembali. kalau yang begitu saja bisa dia buktikan dengan alasan apa kita ragu, dia tidak bisa melakukan hal yang sama kepada kita. Amin. Betul. Renungkan saja. Saya gak perlu kasih komparasi kepada agama ini. Ini gak perlu. Renungkan saja. Yesus Kristus itu sendiri pribadinya, kesetiaannya, komitmennya, sampai mati di kayu sana. Kerendahan hatinya. Jadi banyak yang bisa kita pelajari dari Yesus itu sendiri. Jadi ikutlah Kristus. Ikutlah Kristus. Rendahkan hatimu, akui dan sadari kita adalah orang berdosa dan orang kotor. Kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan kalau kita sudah menyadari itu, terimalah Kristus sebagai Tuhan jurus selamatmu. Ketika kamu terima kamu dibaptis, tekun di dalam ketika kamu mati. Karena hidupmu sudah Kristus, maka matimu keutungan. Gue jadi dapat ide untuk podcast yang selanjutnya. Kita bahas tentang Yesus Kristus. Gimana, dasyatnya Yesus Kristus ya? Puji Tuhan. Luar biasa. Ya, mungkin sekian dulu ya hari ini ya podcast kita. Ya, mungkin kalau ada Bapak Ibu yang mau kasih komentar atau ingin bahas apa lagi, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, kita jumpa lagi. Saya Editha Nikolas. Saya Ami. Dan Elia Myron. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Sub indo by broth3rmax